Hei hei Pinats Gang Guys, kekayaan alam di dunia memang tidak terhingga ya Walaupun kita sudah mengenali banyak banget makhluk hidup Tapi tutup aja tuh, malah lebih banyak lagi spesies-spesies yang belum kita ketahui Nih, kalian tau gak sih? Ternyata adil loh makhluk hidup yang bentuknya unik banget Sampai-sampai kita mengira itu benda mati Wah, apaan aja tuh? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas videonya Inilah penampakan-penampakan makhluk hidup yang dikira benda mati Eits, tapi sebelum masuk ke videonya, buat kamu yang belum subscribe Ditekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya dari TSP Sunfish Saat kita berjalan-jalan di pantai, sering banget ya kita menemukan biota-biota laut seperti kerang, siput, hingga bulu babi Nah, berbeda dengan hewan-hewan biasa tersebut, orang-orang ini justru nemuin makhluk yang gak terduga guys Jadi pada suatu hari, dua orang nelayan sedang berjalan di sebuah pantai di dekat muara Sungai Mordi di Australia Selatan Kemudian, mereka menemukan sesuatu yang besar mirip kapal karam di pantai tersebut Namun siapa sangka guys, bukannya kapal, justru yang mereka lihat adalah sebuah ikan loh Dilihat dari bentuknya sih, memang gak mirip seperti ikan biasa tuh guys Dan bakal bikin kebanyakan orang terkecoh Dilansir dari The Guardian Ternyata makhluk tersebut adalah ikan yang diberi nama Ocean Sunfish atau mola-mola guys Manager koleksi South Australian Museum, Ralph Foster Mengatakan bahwa ikan jenis ini memang jarang ditemukan di lokasi tersebut Makanya, Taman Nasional Australia Selatan sampai memposting penemuan langkah ini di akun Facebook resmi milik mereka Sebelumnya guys, pada 4 Maret 2019 The Guardian juga mengabarkan bahwa ikan jenis ini juga pernah terdampar di sebuah pantai di California, Amerika Serikat Penemuan ikan berukuran 2 meter lebih ini sangat mengejutkan Karena pertama kalinya jenis ikan ini muncul di belahan bumi utara dalam 130 tahun Dilansir dari National Geographic Mola-mola adalah jenis ikan bertulang banyak terbesar di dunia Ukurannya bisa mencapai tinggi 4 meter dan panjang 3 meter dengan berat hampir 5000 pon lah Waduh, gede banget ya guys Ciri khas dari ikan ini adalah bentuknya yang seperti sebuah peluru karena ekornya tidak tumbuh seperti ikan pada umumnya Ikan ini banyak ditemukan di lautan tropis dan sedang di seluruh dunia tuh Mereka juga memiliki kebiasaan berjemur di bawah sinar matahari dekat permukaan air Dan sering dikira hiu karena sirip atasnya Walaupun begitu, ternyata ikan ini tidak berbahaya bagi manusia guys Tapi sering banget tuh, mereka menghampiri para penyelam hanya karena rasa penasaran aja Hehehe, kepo banget ya ikan ini Sendolar Guys, kalau di tengah jalan kita melihat sebuah koin Kadang bikin kita penasaran dan refleks ya untuk mengambilnya Tapi kalau kalian ketemu benda yang mirip koin di pantai Hmm, bisa jadi itu makhluk hidup loh Jadi guys, ternyata memang ada nih makhluk hidup yang agak mirip sama koin Yaitu sendolar Menurut wikipedia, hewan ini termasuk dalam kelas Acynoidia Yang memiliki hubungan dengan hewan-hewan pantai laut Seperti timun laut dan bintang laut guys Berdasarkan ciri-cirinya, hewan ini memiliki ukuran diameter sekitar 5-10 cm Selain itu, ciri lainnya adalah seluruh permukaan tubuhnya Diselimuti oleh duri-duri kecil dengan struktur yang hampir sama Dilansir Greeners.co Lapisan duri ini dipakai untuk menggali lubang di pasir Agar mereka bisa merayap di atasnya Di sosial media banyak pula Orang-orang yang mengambil rekaman hewan ini guys Beberapa video tersebut memperlihatkan Bagaimana hewan ini menggerakkan duri-duri kecil di tubuhnya Iy, agak geli ya kelihatannya Gak hanya itu, sebuah video juga menunjukkan bagaimana hewan kecil ini berjalan dengan memanfaatkan duri-duri tadi Wah, ternyata begitu ya Parachillensis Makhluk hidup yang ini masih berhubungan dengan pantai nih guys Saat lagi di pantai, pasti sering banget ya kita menemukan batu-batu di sana Yang kebanyakan sih adalah batu karang Tapi kalau batu yang satu ini beda guys Makhluk yang bernama Parachillensis ini memang sekilas mirip dengan bebatuan pantai pada umumnya tuh Tapi siapa sangka, ternyata ini adalah makhluk hidup loh Dilansir dari Wikipedia Hewan ini merupakan tanah kei yaitu makhluk laut invertebrata Dimana mereka tidak memiliki tulang belakang Mengutip Daily Mail, bagian luar makhluk ini memang keras menyerupai batu Namun di dalamnya terdapat organ-organ yang diselimuti kulit dan otak Seperti makhluk hidup lain untuk bertahan hidup Hewan ini juga bernafas dan makan loh guys Dilansir dari Science Alert Parachillensis bernafas menggunakan dua penyedot yang tersambung dengan bagian tubuh di dalamnya Satu penyedot untuk mengeluarkan napas Dan satu lagi untuk menarik napas Sementara itu guys Untuk urusan makan mereka melakukannya dengan memasukkan air ke tubuh melalui penyedot itu Kemudian menyaringnya dan mengambil mikroalga-mikroalga untuk dimakan Wah ternyata begitu ya Parachillensis ini banyak ditemukan di wilayah Tanjung Chile di Amerika Selatan guys Dan kalian tau gak sih Ternyata orang-orang disana biasa mengambil isi dari makhluk ini untuk dimakan loh Wah-wah rasanya kayak gimana ya Jadi penasaran deh Nah itu tadi guys Penampakan-penampakan makhluk hidup yang dikira benda mati Hmm menurut kalian makhluk hidup mana nih yang paling bikin kalian terkecah guys? Beri tanggapanmu di kolom komentar ya Thank you and have a nice day Bye